Seperti inilah Quran on the street yang diadakan setiap hari minggu dalam kegiatan Car Free Day di seputaran alun-alun Kabupaten Temanggung. Meski dilakukan di pinggir jalan, tidak lantas mengurangi kekusukan dalam belajar Al-Quran. Dengan dipandu oleh pemimbing dari komunitas UNI, setiap pengunjung Car Free Day bisa belajar membaca dan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran secara baik dan benar. Tidak hanya bagi yang sudah mahir, kegiatan Quran on the street ini juga bisa diikuti oleh para pemula yang belum bisa membaca huruf-huruf Arab. Kita belajar Al-Quran itu di masjid, di musholah, di kajian-kajian, tetapi ini kita belajar di pinggir jalan, di trotuar. Jadi kita merasa berbeda, kita merasakan hal yang baru di acara ini. Kegiatan ini memang sengaja dilakukan di pinggir jalan agar lebih unik dan menarik tanpa harus mengurangi kesucian Al-Quran. Dengan kegiatan Quran on the street, komunitas UNI berharap agar warga muslim di Temanggung lebih mencintai dan mendalami kitab suci Al-Quran. Kami beri inginan, bertujuan bahwa Quran ini benar-benar agar bisa dicintai oleh seluruh kalangan muslim yang di Temanggung, bahkan di seluruh dimanapun. Dan benar-benar Al-Quran ini memang bumi, Al-Quran ini tidak serem begitu. Ini dari komunitas UNI, Universal and Muslim Entrepreneur. Tidak ada batasan dari usia maupun dari manapun, usia dari usia anak-anak sampai dewas sampai yang sudah sepuh-sepuh boleh ikut di sini. Meski belum lama dibuka, kegiatan Quran on the street tidak pernah sepi pengunjung. Dibuka dari mulai jam 6 hingga 10 pagi, kegiatan Quran on the street selalu diramekan anak muda usia sekolah. Widodo Setiawan melaporkan untuk NED.